Terima kasih. 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 kekuatan yang tak terbatas. Imani, setiap perkataan-perkataan yang ada dalam firmannya, terus renungkan, terus renungkan, dan terus renungkan di pagi hari. Seperti kita di pagi hari ini, setiap pagi melihat, menonton tayangan kerinduan komunistri, itu tandanya apa? Kita memegang, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita terlebih dahulu mencari wajah Tuhan, kita terlebih dahulu ingin bergaul dengan Tuhan, kita ingin bertemu dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pertolongan Tuhan akan menyertai kita sepanjang hari, berjalan sepanjang hari, kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan beraktifitas, apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, Tuhan telah berserta dengan kita. Terlebih dahulu, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Jadi pada saat kita merasa lemah dan tidak mampu menghadapi masalah, firman Tuhan lah yang memberikan kita kekuatan. Dalam Yesaya 40 ayat 31, kita diingatkan bahwa tetapi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpah meraja wal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagia lah bagi setiap kita yang terus menanti-nantikan Tuhan, yang terus bergaul karib dengan Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi percaya dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar, itu adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi selain kita setiap hari, kita menemukan kekuatan melalui makanan jasmani, tentunya makanan rohani kita juga harus selalu diisi, harus selalu dipenuhi. Karena itu juga yang menjadi kekuatan untuk setiap rohani kita. Jadi setelah-setelah yang dikasih Tuhan, firman Tuhan merupakan sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena dalam firman Tuhan, Tuhan ingin mengatakan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tidak lakukan. Dalam firman Tuhan, kita menemukan kemenangan. Dalam firman Tuhan, kita menemukan janji-janji Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan, kita menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Jadi, mari kembali, saya mengingatkan bagi setiap kita, bergaul kariblah dengan Tuhan, melalui apa? Mari terus kita merenungkan firman Tuhan, siang dan malam. imani, bahwa dalam firmannya, dalam perkataannya, itu merupakan kekuatan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Meskipun terjadi tantangan, meskipun terjadi kesulitan, namun itu tidak akan pernah menggoyakan kita, terlebih lagi tidak pernah menggoyakan iman kita. Karena iman kita sudah sangat kuat bersama dengan Kristus. Jadi karena firman Tuhan sebagai dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari terus kita hidup setiap hari. Hari kita dengan terus memuliakan nama Tuhan. Mari di pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kami mengasih Engkau Tuhan. Kami mengasih Engkau Tuhan. Aku mengasih Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. siap dan malamku. ku pegang ku pegang perintamu dan ku lakukan engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu hatimu ku rendungkan firmanmu siang dan malam ku pegang perintamu dan ku lakukan ku lakukan itu luar biasa itu luar biasa telah ku berikan bagi kami di pagi hari Tuhan Yesus melalui renungan yang kami dengarkan di pagi hari kami belajar Bapak untuk kami terus dapat bergaul karib dan kami terus mendekatkan kami dengan firmanmu Tuhan Yesus biarlah dalam setiap kehidupan kami kami dapat terus bergaul karib dengan kau Tuhan dan kami terus merendungkan ke dalam firmanmu membaca firmanmu siang dan malam kami percaya dalam firmanmu mengandung janji yang begitu luar biasa dalam firmanmu memberikan kami kemenangan dalam firmanmu memberikan kami kekuatan dalam firmanmu memberikan kami penghiburan Tuhan Yesus terima kasih banyak terima kasih banyak Tuhan terima kasih banyak Tuhan Yesus dan di hari ini Tuhan kami akan kembali beraktifitas Bapak kemanapun kami akan melangkah tarang malaikat menjaga kami kami dapat beraktifitas kami dapat bekerja kami dapat belajar di hari ini Tuhan Yesus kami dapat melakukan aktivitas kami Bapak baik dalam rumah ataupun di luar rumah Tuhan Yesus dan biarlah kasih dan pengharapanmu Tuhan tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kami akan terus menyertai kami akan terus menuntun setiap kehidupan kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Haleluya Amen demikian firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini terus andalkan Tuhan dan percayalah bahwa yang punya surga grace and love with you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati